Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Ragabung Raga. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada enam hakim yang tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada tiga hakim yang setuju. Tapi dikturnya mengatakan mengambulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan pihak puma kecuali di mana ini pernah atau sedang menjabat sebagai kota daerah. Nah putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada apa namanya, bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan itu akan dihubungkan dalam masalah-masalahan baru. Dan putusan itu memang tidak bisa di, tidak memerlukan perubahan terhadap pundang-undang, tapi penuh peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, berarti sudah tahu DPR sekarang ini reses. Dan pendaftaran PILPR akan dilulai tanggal 19, tanggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah raturan KPU. Jadi ini adalah sebuah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para negara-negara. Dan kita mau lihat apakah keputusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat Kepala Daerah maju sebagai calon presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat, kalau terjadi pada saya, terima kasih kepada Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi apa namanya saya. Saya di bawah 40 tahun dan itu belum jadi Kepala Daerah atau pernah menjadi Kepala Daerah untuk menjalurkan diri sebagai presiden dan sebagai presiden. Tapi saya tahu yang keputusan keputusan daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang harinya. Jadi saya berarti masalah. Jadi saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang menunjukkan, tapi pada akhirnya saya serangkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden dan sesuai keputusan keuntungan 595. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.